Tadi kan sudah kita lihat juga bahwa 4 bank jumbo di Bursa EFE Indonesia ini semuanya sudah sempat menyentuh rekor tertinggi bukan cuma kamis kemarin tetapi kalau nggak salah di hari Senin pekan ini begitu ya sudah sempat juga rekor seperti BRI juga bahkan sempat break di rekor tertinggi barunya. Tapi kalau kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Mas Kenji pada pagi hari ini memang masih dinominasi juga oleh banking. Data selengkapnya bisa Anda saksikan bersama-sama pemirsa. Ada BRI direkomendasikan buy on strength ya. Oh ini masih hajar kanan aja menurut Mas Kenji dengan support 5.900 dan resisten di 6.275. Kemudian ada BBTN direkomendasikan trading buy dengan support 1.250, resisten di 1.475. Antam direkomendasikan trading buy, support di kisaran 1.420, resisten di 1.680 dan Pegas support di 1.100, resisten di 1.250 juga trading buy. Oke, Anda yakin sekali dengan BRI? Semenarik apa sebenarnya BRI pasca sudah rekor berkali-kali? Oke, jadi pertama faktor foreign. Foreign masih masuk, masih net buy begitu seperti kita tahu juga. Nah ini bisa jadi acuan juga untuk retail, untuk kita bisa follow the wave kali ini. Dalam arti makanya targetnya kalau nggak jauh-jauh banget, di sekitar 6.450 gitu. Kalau entry di range harga sekarang itu masih bisa kita ambil game up yang sedikit-sedikit itu gitu. Terlebih lagi kinerja keuangan 2023 bagus dan diprediksi akan berlanjut di 2024 ini pasca pemilu. Oke, jadi untuk investasi sebenarnya juga cukup layak dicermati BRI? Yes, betul. Mungkin lebih ke short sampai medium term dulu. Oke, Anda bilang sell buy on strength ya. Maaf, buy on strength di support 5.900, ada target terdekat di 6.275 dan kita lihat kemarin tuh di 6.125. Buy current price atau pembukaan pada pagi hari ini? Kalau untuk range share masih sekitar 6.125, 6.100 itu saya masih rekomen untuk akumulatif buy sebegitu. Karena targetnya pun nggak jauh, sehingga kita bisa manfaatkan momentum euphoria sisa pasca, quick current kemarin, pemilu kemarin dan juga factor foreign tentunya. Sekarang macro pun asia bagus, kita radio roll kita bagus, yang saya rasa bisa mendokak untuk emiten-emiten big banks di domestik. Oke, Anda bilang ada target terdekat di 6.275 yang merupakan level rekor tertingginya sepanjang masa. Kalau itu berhasil di-break, apakah kita boleh menambah posisi? Artinya kan 6.275 level rekornya ini berhasil dicapai, kemudian melampaui itu yang mungkin akan membentuk resisten baru. Ya, kalau sudah bisa break 6.275 untuk potensi di-reach target COVID-19 di 6.450, potensinya cukup bagus, gitu. Kalau untuk setelah tembus resist mau tambah, mungkin jangan terlalu banyak-banyak dulu. Jadi, saya 20% dari budget untuk entry kita di emiten-emiten, mungkin yang kapitalisasinya besar itu kita bisa akomodasi sedikit. Oke, jangan terlalu banyak-banyak, 20% dari budget menurut Mas Kenji, begitu ya. Tapi masih ada target di 6.400an, kalau 6.275 level rekor tertingginya dari BRI berhasil di-break, begitu ya. Break ke atas. Oke, apakah lebih baik banyak-banyaknya itu di BTN? Karena Anda juga merekomendasikan himbar lainnya BBTN. Kalau BBTN sendiri lebih saya plot untuk less short term, gitu. Karena memang fundamental mereka cukup bagus, laba bersihnya itu naik 14,9% year-on-year di 2023, dan mereka sudah ada penjadwalan pembagian dividen, itu 20% dari total laba bersih tahun 2023. Nah, ini sales-nya bisa jadi stimulus juga untuk teman-teman investor ataupun trader, gitu, untuk bisa trading di target price untuk profit taking-nya mendekati area 15.40. Kira-kira lebih menarik dividen dari BBTN atau BRI? Kalau untuk dividen, BRI masih cukup menarik, gitu. Di ngerja 2023-nya cukup memuaskan, tapi BBTN pun kalau buat teman-teman yang mungkin untuk price range incerannya itu di luar, memang harganya sudah cukup tinggi untuk BRI, maka itu saya sediakan opsi untuk BBTN-nya. Oke. Dari teknikal BBTN, apa yang bisa kita lihat sedang membentuk pola apa, Mas Kenji? Kalau dari BBTN sendiri, kalau kita lihat sekarang stochastic-nya itu masih ada lanjutan, gitu, upside lanjutan, memang sudah bergerak, saya sudah lewat. Tapi MACD-nya kita lihat baru membentuk pola ini dan kemungkinan besar akan melanjutkan uptrend untuk klik resistor target KTN untuk bisa achieve target profit taking kita tadi di 15.40. 15.40? Jadi, betul, MACD-nya dukung juga potensial upside dan juga untuk stochastic-nya masih lanjut uptrend. Oke, tapi paling tidak boleh untuk entry price itu di 13.60-13.75, targetnya di 15.40, support 12.50, resistance di 14.75 yang terdekat ya? Betul, saya ingat. Dan 14.75 ini adalah level-level yang memang masih sulit ditembus dalam kurang lebih satu tahun terakhir ya? Betul. Oke, nanti kita lanjutkan untuk saham pilihan yang lain. Dan berdasarkan daftar yang kami rangkum ini, ada sekitar 18 MW10 ini yang agak dekat atau terafiliasi dengan Prabowo-Gebran yang digadang mungkin akan mendulang cuan juga dengan kemenangan Paslon 02. Kita ulas nanti, Mas Kenji, kita jeda terlebih dahulu. Dan Pemirsa, jangan kemana-mana karena segmen MarketBus segera kembali. Terima kasih Pemirsa yang kembali bersama kami dalam segmen MarketBus, segmen yang akan mengulas informasi terkini seputar pasar modal dan rekomendasi serta analisisnya untuk Anda. Dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Kenji dari FAC Sekuritas. Tapi sebelumnya Pemirsa, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Untuk rekomendasi saham pilihan, di tengah waktu saat ini masih menunjukkan kurang lebih 4 menit menjelang pembukaan perdagangan sesi pertama pukul 9 nanti. Oke, Mas Kenji, saham yang Anda rekomendasikan selanjutnya selain BRI dan juga BTN, ada Antam di sana ya. Semelarik apa saham Antam ini? Oke, Antam, teknikal-wise ini sangat menarik. Karena ada potensi melanjutkan Golden Coast lagi, MSG ini juga pun Golden Coast dan potensi masih upside. Ini untuk sudah ada tanda-tanda reversal ya, dari bawah ini menuju uptrend lah katakan. Tapi yang menarik dari saya adalah kepastian dalam arti siapa calon presiden yang nantinya memimpin negara ini, dan calon presiden tentunya ini berlangsung juga. Karena kan di tagline keperlanjutan yang kita ekspektasi atau market ekspektasi, contohnya dari Antam apa? Hidusasi nikel. Nah ini masih akan di, kita kondisi masih akan dilanjutkan. Jadi untuk prospek jangka menengah sampai jangka panjangnya juga masih cukup baik untuk Antam. Oke, karena ada pola reversal yang berarti menunjukkan juga peluang untuk naiknya ini cukup terbuka begitu ya. Sehingga daripada membeli saham yang mungkin sudah cukup mahal, boleh mencermati saham yang justru baru mau reversal ya. Betul sekali, Prof. Kisan. Baru mau reversal atau sudah reversal? Ini baru mau reversal, tapi dari MICD-nya masih Golden Cross gitu. Akan makin confirm kalau berhasil menyentuh level berapa atau break di posisi tertentu? Oke, sebenarnya kalau komputer resisten terdekat itu di Rp16.80, tapi kalau di range Rp1.600 ini sudah berhasil break, saya rasa mereka akan melanjutkan potensi upside-nya sendiri. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Antam. Ada entry price kisaran Rp15.25 sampai Rp15.40, targetnya di Rp17.80, support Rp14.20, resisten di terdekat Rp16.80, begitu ya? Betul, Prof. Kisan. Terakhir dari daftar saat pilihan kita pada pagi hari ini, ada Pegas, Anda juga rekomendasikan trading buy. Untuk Pegas sendiri memang yang saya soroti adalah bisnis jual beli LNG-nya dengan China. Itu akhirnya confirm di 2023. Ini sebenarnya sudah big plan atau kita mungkin sudah dengar beritanya dari 2021 sampai 2022 kemarin, tapi baru confirm di 2023. Ini saya rasa juga akan menjadi faktor dan stimulus positif untuk Pegas, di mana demand dari China sendiri lagi cukup bagus, gitu. Sehingga Pegas bisa, kalau kita bilang, bisa go ke market internasional ini. Jadi, bukan cuma kita provide di domestik saja, Pak Prisa. Oke, kalau kita lihat kinerja dari saham Pegas ini sendiri, apakah cukup apik, Mas Kenji? Saya cermati, dalam satu minggu terakhir ini memang naiknya belum terlalu signifikan, 1,3 persen. Ada korelasi nggak dengan harga minyak hari ini, kalau nggak salah naik lagi ke WTI, 78 dolar Amerika Serikat per barrel. Iya, korelasinya memang ada. Kalau kita lihat dari Desember itu memang nggak terlalu signifikan, ya, maksudnya masih sideways. Nah, ini momentum yang kita bisa manfaatkan tadi. Dengan confirm-nya sudah perjanjiannya di 2023, dan akan kerenin di 2024 ini, kita harap itu bisa di-stimulus untuk bisa beri resistance terdekatnya. Makanya untuk target-nya saya tidak plot terlalu jauh untuk target profit-taking di area-area 1.300 sampai 1.340, teman-teman sudah bisa profit-taking. Mengapa Anda tidak terlalu men-hold agak lama? Hanya trading-nya? Betul. Potensi bisnis dengan Chinanya sendiri memang cukup bagus kalau kita lihat secara prospek, secara general idea-nya ini cukup bagus. Tapi, sekali lagi, kita harus lihat berapa nanti real demand-nya yang dibutuhkan oleh China dan apakah kualifikasinya kita memenuhi. Atau kita memang cuma untuk market-market regional Asia. Hopefully, dengan kita open kerjasama dengan China dari Pegas itu, ini bisa membuka jalur baru lagi ke negara-negara lain, sehingga bisa mendorong lagi untuk fundamentalnya Pegas supaya bisa lebih baik lagi. Tapi, itu kan kita masih wait and see below nih. Dimana kelangsungan dengan China dan berapa banyak demand mereka dari dunia yang dibutuhkan oleh Pegas. Makanya saya tidak terlalu jauh. Oke, ada faktor fundamental juga yang patut menjadi perhatian kalau mau investasi medium to long ya di Pegas. Betul. Oke, Pegas pagi hari ini naik sekitar 0,85% di Rp1.180 agak di atas dari level entry price dari Mas Kenji yang mengatakan Rp1.150 sampai Rp1.170. Sekarang kan di Rp1.1 memang masih agak liar ya, Rp1.175. Masih bisa untuk di trading buy di posisi itu? Atau agak sabar? Sangat masih bisa, Mbak. Range-nya mungkin sampai Rp1.200 pun saya masih bisa untuk akumulatif buy sedikit-sedikit. Oke, targetnya adalah Rp1.250 yang terdekat. Kalau bisa tercapai bisa ke Rp1.350 ya? Betul. Baik, Rp1.1 sebagai support trading buy untuk Pegas. Dan pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit dimana pada pagi hari ini IHSG juga terpantau melanjutkan penguatan 0,5% di 7339 atau 36 poin. Sejauh mana penguatan IHSG ini kira-kira akan berlanjut dan analisis secara teknikal IHSG sejauh ini seperti apa, Mas Kenji? Oke, kalau untuk IHSG sendiri yang kita harapkan hopefully memang apabila memang masih tersisa euforia pasca hasil Twitter kemarin ini level psikologis resistennya masih di area-area Rp7.400.000 ini hopefully bisa kita tembus sehingga market juga bisa lebih uncertainty-nya lebih hilang lagi dan lebih confirm lagi. Ini yang biasanya investor kita baik either into domestic atau confirm it suka. Jadi 7.400 level psikologis hopefully kita bisa tembus gitu, Pak Prisa. 7.400 level psikologis akan kita tembus? Ya, itu jadi ujinya. Jadi kalau bisa beli 7.400 saya rasa trendnya bisa berlanjut. Trendnya bisa berlanjut. Kita menunggu ya apakah 7.400 ini akan tercapai dan memang sudah sempat tercapai karena merupakan level tertinggi IHSG ya? Betul. Baik, dan yang pertama mungkin akan dicapai dulu level tertinggi di bawahnya ya itu ada di 7.365 kemarin sempat disentuh ya tetapi belum berhasil break di level tersebut. Itu dia rekomendasinya pemirsa untuk indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa kami juga akan menghadirkan beberapa data mengenai saham-saham yang dinilai cukup dekat atau terafiliasi dengan Prabowo Gibran di tengah indeks harga saham gabungan yang masih menguat dan beberapa saham yang dinilai terdampak atau mendulang cuan karena Prabowo Gibran efek. Kita lihat bersama pemirsa data 18 saham terafiliasi atau dekat dengan Prabowo Gibran di antaranya ini ada dari Boy Tohir dan Erik Tohir pemirsa kemudian juga ada dari Abu Rizal Bakri dan juga pemirsa dari Pandu Syahrir dan Luhut Bin Sarpanjaitan serta dari Kaisang Pangarap dan juga Fuad Hasan Masyur ya. Dari Boy Tohir pemirsa dan juga Erik Tohir yang merupakan juga Menteri BUMN ada Merdeka Battery Materials atau MBMA dan juga ada Mahaka Radio Integra atau MARI kemudian kita lihat untuk berikutnya dari Abu Rizal Bakri ini ada cukup banyak pemirsa ya seperti VKTR kemudian BNBR atau Bakri & Brothers kemudian ada BUMI atau BUMI Resources ada BRMS BUMI Resources & Mineral kemudian pemirsa ada Energi Mega Persada atau ENRG, Dharma, Henwa, TBK atau Dewa Visa Media Asia atau FIFA Intermedia Capital atau MDIA Bakri Sumatra Plantation atau UNSP LT, kemudian JGLE dan Bakri Telekom atau BTEL kemudian pemirsa kita lihat juga dari Pandu Syahrir dan Luhut Bin Sarpanjaitan ini berkaitan dengan PT TBS Energi Utama atau TOBA dan PT Goto Gojek Tokopedia atau GOTU dan pemirsa dari Kaisang Pangarap ada PT Panca Mitra Multi Perdana TBK atau PMMP yang juga kemarin sempat melonjak signifikan dan dari Fuad Hasan Masyur ada Mentobi Karyatama Raya atau MKTR tercatat pemirsa ada sekitar 18 emiten yang dinilai cukup dekat dengan Prabowo Gibran Bagaimana tanggapan Anda Mas Kenji kalau kita ingin misalnya mendulang cuan dari emiten-emiten yang mungkin dikaitkan dekat dengan atau terafiliasi dengan pendukung Prabowo Gibran yang dinilai mungkin akan cukup diuntungkan nih kalau misalnya sudah resmi dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden Oke ini mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan buat teman-teman investor atau trader khususnya mungkin tipsnya pertama kita jangan sampai FOMO dulu nih Mbak Bisa karena memang hype-nya tinggi sekali yang terafiliasi gitu kan tapi tetap gitu teknikal masih teknikal adalah kunci itu saya tetap pegang gitu dan juga fundamental kita lihat serta yang penting itu time frame-nya buat teman-teman yang memang menyoroti nih saham-saham atau emiten-emiten yang ada hubungan atau terafiliasi capres atau capres tertentu itu time frame profit taking-nya lihat juga ke industri-nya jadi kalau yang bisnisnya ini katakan menengah kepanjang time frame-nya jangan terlalu pendek gitu nah tapi kalau saya boleh sampaikan memang ada beberapa sektor yang cukup menarik salah satu tadi keberlanjutan atau keberlangsungan pembangunan IKN itu jadi isu juga yang bisa mendorong sektor contohnya konsumsi nah ini juga bisa kita pantau mungkin saham-sahamnya teman-teman juga sudah tahu gitu baik itu terakiliasi ataupun enggak ini secara sektoral saya bicara in general ini kita bisa pantau nah juga yang menarik MBM tadi Mbak bisa tersebut ya Mbak ya ini menarik bukan semata-mata karena ada afiliasi atau semacamnya tapi memang ini kan mendatang baru di LQ45 jadi memang euphoria market yang terlepas ini pun cukup bagus nah ini bisa jadi opsi juga untuk MBMA Adaro untuk midterm-nya cukup oke selama nanti dia bisa lepas dari trend sideway-nya ini sekarang harga jual batubara memang kalau hukum masih volatile tapi overall secara kita lihat in average itu masih menguntungkan kalau untuk batubara jadi dan dari Adaro kemarin sudah sempat statement bahwa mereka akan mempertahankan level produksinya di 60 juta ton batubara per tahun Mbak bisa oke itu dia ya tips dari Mas Kenji mengenai saham-saham belasan saham yang terafiliasi atau dekat dengan Prabowo Gibran dan berikut pemirsa update dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dimana IISG masih bergerak menguat naik 0,47% di 7.337 pada pagi hari ini dengan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah di 15.636 dan berikut pemirsa dapat anda saksikan di layar deretan saham yang menjadi top gainers dan juga losers based on value diantaranya pemirsa ada BBCA kembali memimpin dengan penguatan hampir 2% di level psikologi 10.000 kemudian Bank Mandiri naik 1,39% Humi naik 5,63% MNCN naik 2,79% TPIA naik 2% Brand juga kembali ribang 2% CGAS 13,33% dan MKAP naik 2,46% losersnya pemirsa adalah emiten konstruksi yang kemarin melonjak signifikan ada PT PP di sana yang pagi hari ini turun masih tipis 2% dibanding penguatannya kemarin sore yang belasan bahkan di atas 20% pemirsa ya adik karya turun 5% cuan turun 3,8% dan beberapa saham lainnya pemirsa seperti BAIK, DOOH, PT PS, IKPM, dan CMRY dan tentunya pergerakan emiten ini masih akan terus berganti pemirsa karena benar-benar baru menit awal pembukaan Mas Kenji dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Mas Kenji, tips untuk pemirsa yang mungkin sejauh ini belum memiliki belum menambah posisi pas Cepomilu apa kira-kira yang harus dicermati dan sektor mana yang menjadi top of mind Anda? Oke, kalau untuk yang teman-teman yang low risk itu big banks opsi tadi karena kepastian pasca pemilu dan juga foreign itu juga bisa disorot Nah, kalau untuk yang sedikit dalam optimasi spekulatif ya karena terkait keberlanjutan atau keberlangsungan ini masih di seputar konstruksi memang sekarang ada koreksi tapi itu yang menurut saya justru momentum yang kita bisa ambil apabila sudah mendekati level-level support atau di bawah lingkarnya ini kita bisa ambil posisi untuk sektor-sektor emiten, sektor konstruksi gitu untuk baterai dan nikel juga masih cukup oke gitu bisa kita patah dulu ya, maka tekniknya cukup bagus Berarti banking baru konstruksi kemudian pantau untuk yang berkaitan dengan baterai nikel ya? Betul Baterai listrik ya? Oke, kendaraan listrik Oke, saya sekali waktu kita terbatas sudah Anda ulas juga ya berapa target untuk IHSG tadi dan rekomendasi saham pilihan serta daftar saham-saham yang dinilai terafiliasi dengan Prabowo Gibran Terima kasih Mas Kenji Sampai berjumpa kembali Selamat pagi Pagi Mbak Bersa, terima kasih Demikian segmen Market Bus Pemirsa semoga bisa menjadi referensi sumber investasi untuk sumber juga informasi untuk portfolio investasi Anda ya Sampai berjumpa kembali